Lebaran tiba, lebaran tiba Waktunya beli baju lebaran Kacan nangis, dia tuh takut ditinggal, gak sabar Liat nih, tetesan air matanya masih ada Jadi guys, sekarang itu sisa 4 hari lagi lebaran Kita belum beli baju, belum beli kue, belum beli segala macem Sayangin, makanya hari ini kita mau beli baju lebaran Mau beli kue, nastar, segala macem Terus hari ini, pokoknya banyak nih Let's Ayo, let's Lama-lama Let's Gimana jawabnya, gak jelas Kalian udah pada beli baju lebaran, belum? Atau jangan-jangan kalian gak beli baju lebaran sama sekali Karena puasa kalian bolong-bolong Soalnya kan kalau biasanya ya, puasanya tuh gak full Pasti gak dibeliin baju lebaran sama mamanya Betul Ayo ngaku, siapa disini yang puasanya gak full selama sebulan Pasti kalian gak dapet baju lebaran dari mama papa kalian Ya, kasian Makanya kalau disuruh puasa itu puasa Biar dapet baju lebaran Tapi Yuka puasanya gak full kok dapet baju lebaran Eh, amit-amit ya bang babu Guys, kalian lebarannya pada dimana? Budik gak? Kita disuka bumi Yuka Chan mau mudik Kemana? Saya Apa itu Lala? Dimana tuh Lala? Guys, kita udah nyampe di mallnya Tapi by the way ini rame banget Orang-orang lagi pada belanja baju lebaran Lift aja tuh pada penuh Kita ngantri deh tadi Yuka udah gak sabar tuh Mau beli baju lebaran Sabar ya Sabar Sumpah guys, ini rame banget Dari ujung sampai ujung Oh my god, ini ada tas kecil Lucu banget buat Yuka Chan Nih Buat masukin makeup-makeup Yuka Ntar lebaran Hai guys Minta THR THR Yuka masukin ke dalam sini Siapa yang mau kasih dia THR? Gak ada Eh guys, ini warnanya banyak banget tuh Ada warna ini, warna pink Mau yang mana Yuka? Pilihannya cuma ini Ini muat apa? Sekecil ini Eh, kecil-kecil cabai rawit Bisa isi banyak THR Guys, harganya lihat 400 ribu Hampir 500 ribu Sekecil ini loh Gak jadi, gak jadi, gak jadi Karena gak worth it Gak lucu Udah lah, gak usah Wih, bagus-bagus guys Mama Yuka cocok nih pake ini Guys, ini kita naik ke yang paling atas Soalnya baju anak-anak itu ada di lantai paling atas Astaga Rami sekali Ih, shimmer-shimmer Shimmer-shimmer nih Yang lagi trend di TikTok Tapi tuh, kegedean itu besar banget Kan sekarang lagi trendnya yang baju shimmer-shimmer Yuka can beli yang shimmer-shimmer aja ya? Ya terserah, aku gak tau sih Yang penting baju muslim gitu aja Mama Yuka lagi pilih-pilih baju buat Yuka Tapi gak tau kita mau beliin Yuka yang mana Apa dia beli baju prinses? Tapi dia udah punya banyak baju prinses guys Tapi gak dipake Gara-gara panas kalau baju prinses Kita tuh maunya beliin dia bajunya yang nyaman Karena kan ntar kalau lebaran itu kan panas-panasan Jadi kalau misalnya beli gaun-gaun gitu dia pasti rewel Kalian bayangin Yuka pake yang ini Mamanya pake yang itu Cocok gak? Dan bukannya merenggut Guys, akhirnya kita nemuin nih Baju yang cocok buat Yuka Chan Warnanya putih Jadi tema lebaran kita kali ini putih-putih Sebenernya kita mau pink-pink Tapi aku gak mau pake pink Iya egois Jadi yaudah kita yang alah Guys, kita mau ganti gak jadi yang ini Soalnya kita menemukan yang baru Yang lebih bagus nih Ini tuh bahannya lebih bagus guys Lebih adem tuh Kayak ditenun gitu Kalau ini kan panas Sumpah disini pusing banget guys Karena terlalu rame Jadi pusing Liat orang rame Sekarang kita lagi nyari baju buat papanya Yuka Chan Itu bagus tuh Salam alaikum pasti Bingung banget Aku tuh gak bisa ya belanja Sumpah paling gak bisa belanja Jadi bingung bro Harus pilih yang mana Guys, jadinya aku beli yang ini Ini apa ya namanya Baju koko Ah, baju koko Yaudah aku beli ini Soalnya kita belinya cepat-cepat Sekarang lanjut mau cari baju buat aku Ya, dia ngantuk guys Pengen bobo Padahal dia bangunnya jam 11 loh tadi Detik-detik mau bobo Guys, Yuka Chan lagi dimasukin ke stroller Soalnya dia bobo Tuh Wah guys, bayuman get one lumayan Aku bisa dapet dua Tapi harganya 800 ribu Ya kan 800 ribu dapet dua Jadi satunya 400 dong Tidak mau Terlalu mahal Guys, aku memutuskan buat beli yang ini Apa ya ini namanya Kalian tau gak? Aku tuh gak tau namanya aku lupa Jadi tangannya tuh kayak kayak Yuka Bagus gak sih? Yaudah sekarang kita mau bayar Soalnya Yuka Chan udah tidur Dia nunggu guys Iya, kita kelamaan Soalnya disini tuh bajunya banyak banget Aku bingung Yang bikin bingung itu tuh diskonnya ya Kalian tau gak apa yang ada di pikiran kita Cepat-cepat mau pulang Rame banget Pusing ya Aku sampe keringetan tau gak Sumpah guys, santrinya rame banget Ini kita udah mau bayar Guys, kita udah selesai belanja Ini totalnya tuh 697.950 rupiah Kita hemat 944 ribu Mayan ya Hampir hemat sejuta Guys, sekarang lanjut kita mau cari kue lebaran Kita mau carinya di Hypermart Tapi kayaknya rame banget deh Soalnya hari biasa aja udah rame Apalagi lebaran Kalau aku nyut-nyutun banget, sumpah Ih, Yuka Chan udah bangun Bobonya cuma berapa menit Wih, kita udah nyampe nih Banyak banget kuenya By the way, ini tuh roti ya Bukan kue Kue lebaran Oh itu Itu ada loh Ini, ini, ini Kue nastar, segala macem Diskon lagi 25% Ini handainya berapa? Dapet 5 piece kue 183 ribu Kita beli ini aja Nggak usah muter-muter lagi Karena udah pusing banget ya Disini Karena udah pusing Jadi kita ambil Itu ada banyak Yang lain juga Ada kacang-kacangan Tuh guys, banyak banget disini kue Ada kue putri salju Nastar Emang ini putri salju? Iya Tuh Kayaknya enak-enak deh Ya guys, kita lagi antri Mau bayar Jadi kue kita nggak banyak beli Yang neko-neko ya Jadi ini Udah ada berapa pieces sih kuenya? 5 Ada 5 pieces ya Jadi udah Lumayan lah ya buat tau Tapi by the way siapa yang mau bertau Sampai di rumah Yukacen langsung minta bukain kuenya Nggak sabar dia Ini kan buat lebaran, Dut Review, review, review Ini ada kue nastar Kastenggo Kue susu Kue sempret Aneh banget namanya kue vanilla sempret Baru kadang ngerakam kue gitu Terus satu lagi Kue coklat sempret Mau coba yang mana dulu nih? Yuko mau yang coklat Nastar Mari kita coba Katanya buat tamu Tapi yang ngabisin kita Hmm wangi Tapi nggak lembut Bat nanasnya sedikit Wadah lah ya Harganya cuma 180 ribu Isinya 5 Wow ini kue sempret coklat Kita try Nggak ada masih coklat Nggak sama sekali Ini tuh sama kayak kue natal guys Kayaknya semuanya nih sama Kayak kue natal semuanya ya Btw kita tuh tadi tuh mau lama-lama Mau beli ini, itu, ini tuh Tapi Manusia rame nya minta akun Pusing kepala aku sumpah Sampai sekarang masih pusing kepala aku Terus kita cepat-cepat cabut dari mallnya Bahkan kita tadi belum sempet nyobain bajunya tau Padahal kita mau makan juga tadi rencananya Tapi tuh rame nya astaga Kenapa ya di slot tipnya bener-bener banyak banget Iya, bikin susah Mending kalau sekali tarik langsung terbuka Tuh Tukus kan Ini kue castangel Ini bener-bener nggak ada rasa nih Habar rumpah Kuenya udah kita review Sekarang kita mau lanjut Cobain baju Karena tadi kan belum Kita cobain Dan inilah baju lebaran kita Menurutmu kurang apa lagi? Kurang peci Terus? Saru Nggak ada orang ini pake syarun Ini kan mau lebaran Besok-besok kita jadi gitu ya Jadi apa sih? Modelnya Baju-baju muslim Amin Guys, selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Paafin kita ya Kalau kita ada salah sama kalian Selamat hari raya lebaran Sampai jumpa Selamat hari raya Terima kasih telah menonton!